Dan berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama manajer UPP Ring PLN JBTB2 Indra Yoga Soeharto. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang Jawa-Bali Crossing yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Untuk itu kita langsung sapa beliau. Salam Indonesia, Pak Yoga apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Bali Pak. Terima kasih. Ini pasti Bapak sibuk dengan proyek khusus ya, ini proyek strategis dari nasional. Bisa diceritakan nggak Pak? Ini kan lagi rame ya tentang Jawa-Bali Crossing. Sebenarnya seperti apa itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Jeruk. Jadi, Sutet 500 Cafe Jawa-Bali Crossing ini memang diinisiasi oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang ada di Bali yang terus meningkat setiap tahunnya. Jadi memang seperti kita ketahui Bali ini merupakan destinasi pariwisata tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia yang harus kita support baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi infrastruktur ketenaga listrikannya. Jadi, kita mempunyai rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau kita sebut RUPTL. Di situ disebutkan tingkat pertumbuhan listrik di Bali itu rata-rata lebih tinggi daripada pertumbuhan listrik nasional. Lebih tinggi dan nasional? Lebih tinggi dan nasional. Dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi kondisi kritisnya listrik yang ada di Bali. Nah, berangkat dari kondisi itu, kemudian berangkat juga dari kearifan lokal, juga dengan visi dan misi dari pemerintah provinsi Bali, di mana pemerintah provinsi Bali melalui Gubernur Bali sudah menyatakan bahwa visi pemerintah Bali adalah Bali Green and Clean Energy. Maka kami, selaku operator, ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk membuat kajian dan juga membuat metode kira-kira metode seperti apa yang cocok untuk mengatasi kondisi yang ada di Bali. Dengan kondisi-kondisi yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian kami sampai pada sebuah kesimpulan bahwa yang paling cocok untuk mengatasi kondisi di Bali, kelistrikan di Bali adalah dengan membangun sutep 500kv Jawa Bali Crossing. Ide-nya adalah menyalurkan listrik, daya listrik sebesar maksimal 2.800 MW dari pembangkit yang ada di Paiton di Jawa Timur, Kabupaten Perbulinggo. Kemudian kita alirkan melalui selak Bali atas overhead line yang kita sebut, kemudian landing point ada di Gili Manuk, di Taman Nasional Bali Barat, kemudian kita alirkan lagi sampai ke Antosari. Kenapa di Antosari? Karena pusat beban ada di Bali bagian selatan. Jadi ini secara teknis untuk menghindari losses atau kehilangan atau rugi-rugi dari daya listrik yang ada, yang disalurkan dari Gili Manuk menuju ke Antosari. Kemudian nanti dari Antosari kemudian kita sebar. Ada ke Bali Utara, Bali Selatan, dan Bali Timur. Itu sebabnya kenapa kita membangun gardu induk yang ada di Antosari. Kira-kira idenya seperti itu. Baik. Ini ternyata ada satu kepentingan besar yang ternyata memang kepentingan Bali, kebutuhan listriknya yang ternyata lebih tinggi kenaikannya daripada nasional. Dari nasional. Baik. Mungkin karena ini pulau pariwisata. Dan kalau terkait dengan GBC ya Masih, kalau bisa dikatakan ini sangat mendesak berarti Pak ya. Seberapa mendesak Pak? Jadi kalau di RUPTL itu sudah sangat mendesak sekali Pak Jero. Iya. Karena di RUPTL kami itu diharapkan bisa beroperasi di tahun 2019. Yang artinya kita hanya tinggal punya waktu satu tahun. Nah satu tahun dari saat ini. Karena prediksi kami tahun 2021 itu cadangan listrik yang ada di Bali itu sudah di bawah 30%. Artinya kita akan masuk dalam kondisi kritis. Saat ini memang Bali kita katakan dalam kondisi bulan madu listrik lah. Karena cadangannya memang cukup besar. Tapi yang tadi saya sampaikan pertumbuhan listrik di Bali setiap tahun itu meningkat. Sehingga 2019, 2020, 2021 kita akan mengalami defisit. Iya. Kita akan memasuki fase kritis. Dan kalau ini tidak diantisipasi maka akan sangat bahaya tadi bagi kondisi kristrikan yang ada di Bali. Gara-gara seperti itu. Baik. Pak Yoga ini kalau dikaitkan antara kepentingan Bali, kebutuhan itu sudah sangat mendesak. Nah kalau dikaitkan lagi dengan isu lingkungan Pak, seperti apa? Jadi sejauh apa GBC proyek ini akan berpengaruh terhadap lingkungan atau aman atau seperti apa? Karena mungkin konsen masyarakat terkait dengan lingkungan. Betul. Baik. Jadi kami selaku perusahaan, PLN selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG, Good Corporate Governance dalam menjalankan proses bisnisnya. Dan dalam hal ini, secara proyek, kami tentunya sebelum kami masuk ke fase konstruksi, kami mengurus segala macam perizinan yang dibutuhkan. Termasuk di dalamnya izin amdal, analisa mengenai dampak lingkungan. Dan ini sudah kami dapatkan sejak tahun 2013, amdal. Artinya dari sisi lingkungan, kami sudah secara legal, kami sudah diizinkan untuk membangun sotep Timatus Cafe Jawa Bali Crossing ini. Karena amdal yang dikeluarkan oleh Kementerian waktu itu, Kementerian Lingkungan Hidup, itu sudah diterbitkan. Dan secara lingkungan, ini lebih friendly dibandingkan ketika kita harus membangun, katakanlah pembangkit yang ada di Bali. Karena efeknya itu relatif lebih rendah. Karena kita hanya membangun transmisi yang dialiri oleh listrik. Jadi secara lingkungan itu tidak ada masalah di situ. Karena tidak ada noise di situ, tidak ada polusi di situ, hanya ada tower, kemudian hanya ada kabel yang mengalirkan listrik. Kemudian kalau untuk mengenai masalah, mungkin warga ada mengatakan ini ada radiasi atau ada bahaya dan lain sebagainya. Tentang isu kesehatan. Betul, tentang isu-isu kesehatan, mungkin saya luruskan dulu bahwa di listrik itu tidak ada radiasi, ada induksi. Itu tidak secara teknis. Bedanya radiasi dengan induksi, Pak? Sebenarnya memang hampir sama, hanya saja ini yang dikeluarkan oleh listrik. Dan kalau misalkan kita secara teknis, setiap 1 kV listrik itu akan mengeluarkan induksi 1 cm. Jadi, kalau itu 500 kV, maka induksinya adalah di sekitar 500 cm atau 5 meter. Berarti hanya radius itulah yang ada dampaknya terhadap setan. Jadi kalau memang kita katakan apakah listrik itu aman, kalau kita di luar jarak aman itu, maka itu akan aman. Saya tidak akan katakan bahwa listrik itu aman 100%. Ini kita bilang hampir sama dengan api, kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi musuh. Kalau kita terpapar terus-menerus ada di atas dengan kabel konduktor itu, itu mungkin akan mengganggu. Itu sebabnya pemerintah melalui permen SDM nomor 18 membuat batasan-batasan jarak aman yang diperbolehkan bagi kami untuk membangun infrastruktur ketanaga listrikan. Dan kami sudah komplai dengan peraturan-peraturan tersebut. Jadi, kita punya jarak aman, kita punya jarak bebas, itulah yang kami ikuti. Jadi kalau kita terus-menerus ada di dekat konduktor tersebut, 500 kV, itu kita akan terpapar induksi. Nah, terpapar induksi itu untuk jangka panjangnya memang bisa berdampak. Tapi tentunya kita kan tidak tinggal di atas ya mbak ya, kita tinggalnya ada di bawah. Dan itu sudah kami sesuaikan dengan kondisi teknis yang ada. Artinya, kalau memang radius 5 meter itu ada induksi di situ, maka kita harus membangun konduktor atau membangun tower jauh dari situ. Itu untuk menjamin bahwa ini sudah aman dari konduktor tersebut. Kira-kira seperti itu dari sisi isu untuk teknisnya. Kemudian dari sisi lingkungannya, kami juga sudah, karena ini sumber dananya adalah loan, jadi sangat ketat sekali mbak persyaratannya. Loan dari ADB, itu sangat ketat sekali termasuk juga kami harus melakukan studi LART, Land Acquisition and Resettlement Plan. Artinya kita tidak hanya melihat dari sisi lingkungan hidupnya saja, tapi juga lingkungan sosial. Jadi di situ kita melakukan studi terhadap warga-warga yang terkena dampak, kemudian warga-warga yang nanti akan kita pindahkan, atau mungkin kita memberikan kompensasi di situ. Itu semua sudah kami lakukan studi, kajian secara komprehensif, kemudian itu kita ajukan ke ADB dan kita ajukan ke pemerintah, akhirnya terbitlah izin amdal tersebut. Baik, jadi prosesnya ini sudah lumayan panjang. Kalau bisa diprosentase, sudah berapa persen sebenarnya proses yang dilalui untuk proyek JBC ini Pak? Kalau secara persentase mungkin saya bisa bilang ini sudah di atas 50 persen, karena memang kita melewati dua provinsi. Jadi dua provinsi yang ada di Jawa Timur, kemudian yang ada di Bali. Semua izin dari pemerintah pusat itu sudah kami dapatkan. Yang belum adalah penetapan lokasi yang ada di Bali. Mungkin, let's say kita bilang mungkin sekitar 80-90 persen ini sudah, perizinan sudah kami dapatkan. Jadi memang saat ini kami sedang melakukan pengurusan penetapan lokasi di sisi Bali, dan ketika itu sudah kami dapatkan, maka proyek ini akan go, mudah-mudahan bisa lancar sampai dengan tahun 2019. Baik, Pak Yoga, jadi kalau bisa ditekankan sekali lagi agar masyarakat juga benar-benar merasa mendapat penjelasan yang terang, benderang begitu. Sejauh mana PLN dalam hal ini berani menggaranti atau menjamin bahwa keberadaan sutet dan piranti yang dibutuhkan untuk energi dari Jawa ke Bali bisa tersalur dengan aman, untuk kesehatan dan juga lingkungan itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau untuk jaminan kesehatan dan sebagainya, jadi sudah saya sampaikan bahwa kita selalu menerapkan prinsip berikut GCG. Dan standar-standar yang kita gunakan adalah semua standar internasional. Jadi termasuk pada saat kita melakukan konstruksi, kemudian pada saat kita mengoperasikan transmisi tersebut, itu semua sudah komplai dengan standar internasional. Bahkan kita juga sudah mempunyai studi dan kita ada surat dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa listrik itu tinggal di bawah power listrik itu tidak berbahaya. Jadi sudah banyak studi-studi atau kajian-kajian yang dilakukan oleh baik universitas atau baik kementerian atau lembaga independen, bahkan sampai juga yang di lembaga internasional, itu menyatakan bahwa itu tidak ada masalah. Dan itu semua sudah komplai dengan standar-standar yang ada internasional. Karena tower ini kan tidak hanya di Indonesia mbak ya, semua negara juga menggunakan tower listrik tersebut. Artinya kalau memang ini berbahaya, secara global ini berbahaya, maka tentunya di tempat lain juga tidak boleh dibangun. Yang kami lakukan di sini kan kita mengikuti standar internasional, kemudian kita juga mengikuti negara-negara yang lain juga, bahwa ini sudah komplai dengan standar internasional. Dan semua yang kami lakukan pada saat konstruksi maupun operasi, ini kami jamin kami melaksanakannya sesuai dengan standar yang ada. Itu yang bisa kami jamin, itu yang bisa kami garansi, bahwa standar-standar tersebut sudah komplai dengan rencana kami ini. Baik, terakhir Pak Yoga, apa harapannya dengan proyek GPC? Ya, tentunya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa proyek Sutet 500 KV Jawa Beli Crossing ini akan mengalirkan daya sebesar maksimal 2.800 MW. Jadi bisa kita bayangkan seberapa besar 2.800 MW itu mbak. Jadi 2.800 MW ini akan bisa meng-cover kebutuhan listrik di Bali 10 sampai dengan 15 tahun ke depan. Dengan asumsi pertumbuhan listrik 5 sampai dengan 8 persen per tahun tadi. Dan kita pernah membaca bahwa pertumbuhan listrik 1 persen akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi 1 persen. Jadi itu bisa inline, bisa inline antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan listrik. Jadi bisa kita bayangkan, kalau listrik yang ada di Bali ini terjamin, melimpah, kemudian handal, maka tentunya ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi lingkungan bisnis dan industri yang ada di Bali. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata karena memang untuk menjaga agar Bali yang menjadi jendela dunia ini, jendela pariwisatanya dunia ini bisa tetap eksis. Dan juga kami secara operator sebagai PLN, sebagai perusahaan juga bisa melayani warga yang ada di Bali dalam hal penyediaan infrastruktur ketanaga listrikan untuk mendukung industri pariwisata maupun industri ekonomi yang ada di Bali. Baik, Pak Yoga ini menarik sekali. Sekali lagi Jawa Bali Crossing benar-benar mengakomodir kepentingan Bali yang pada tahun 2021 diperhitungkan bahwa Bali akan memasuki krisis listrik. Dan mudah-mudahan ini berjalan lancar Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yoga, selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan semakin lancar di 2018. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Yoga dari PLN. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yoga memberikan satu gambaran yang lebih jelas tentang proyek strategis nasional yang sedang berlangsung saat ini yaitu Jawa Bali Crossing. Saya Jerojmi panggung undur diri. Om Santi 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 Om Salam Indonesia